Jenderal TNT Purnawirawan Abung Gumelat adalah lulusan Akbil Magelang tahun 1969 dan mantan menteri perhubungan pada kabinet Gotong Royong. Dia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada 17 Januari 2018. Jabatan terakhir karir militer adalah Gubernur Lemhanas. Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono ini belum pernah menjabat sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat. Jabatan terakhirnya di TNI adalah sebagai Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat. Di luar posisi militer, Hendro Priyono pernah menjadi Menteri Transmigrasi dan Penambahan Hutan. Setelah itu menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Jenderal TNI Purnawirawan Pahdur Razi adalah salah satu kokoh militer Indonesia yang lulus dari Akademi Militer tahun 1970 ini berpengalaman dalam bidang infantri. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 4 ini adalah Wakil Panglima TNI. Jenderal Purnawirawan TNI Harissa Barno adalah lulusan Akmil tahun 1967 dan mantan Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Gotong Royong. Jabatan terakhir Harissa Barno di karir militer adalah Asospol Kasospol Abri. Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sejak 27 Juli 2016. Luhut Binsar Panjaitan lulusan Akmil 1970 Peraih Adi Makayasa ini adalah mantan prajurit komando. Karir militernya banyak dihabiskan di Kopassus. Jabatan terakhirnya di karir militer adalah Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat. Jenderal Purnawirawan Sumitro adalah salah satu tokoh militer Indonesia dan seorang jenderal yang berpengaruh di masanya. Jabatan penting yang pernah dipegangnya adalah sebagai Wakil Panglima Abri dan Pangkop Kamtip. Jenderal TNI Purnawirawan Suryadi Sudirja adalah lulusan Akmil tahun 1962 dan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1992-1997. Juga mantan menti koordinator bidang politik, sosial, dan keamanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Jabatan terakhir jenderal bintang 4 ini di karir militer adalah asisten Sospol Abri tahun 1990-1992. Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono adalah mantan Presiden Republik Indonesia dari tahun 2004 hingga 2014. Pangkat terakhir perahir Ademakayasa tahun 1973 ini adalah jenderal TNI sebelum pensiun pada 1 April 2001. Pada tahun 1997, dengan pangkat letnan jenderal, Susilo Bambang Yudhoyono diangkat sebagai kepala staf teritorial dan ini merupakan jabatan terakhirnya di karir militer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!